Halo semuanya, balik bersama aku Mishy Jadi sekarang aku mau kasih tau kalian Bahwa ada update dari BT2 Nggak ada satunya, BT21 lain lagi ya BT2 Brain Test 2 Jadi Yang baru kan kalau yang bahas Nisha Yang terakhir itu, mereka kasih chapter si Fitness Sehat Cindy Nah, disini Kalau di Inggrisnya itu Udah ada chapter lainnya Kita ganti bahasanya jadi bahasa Inggris Karena di Inggris sudah ada update-annya Yang paling baru, which is Nih Kolaborasi antara Smith & Joe Part 1 Jadi, Eddie Betty itu Siapa sih kalau misalnya penjahatnya bahasa Indonesia Aku lupa Pokoknya gitu lah ya, jadi kita langsung aja Ke level pertamanya guys Ini kenapa ada di level 20 Ya, level 1 Smithnya lagi vacation Vacay Vacation itu apa? Liburan Hmm Dia sendirian di pantai Soalnya lagi Corona Jadi, cuma dia sendiri Ini kayaknya Pantai Dia Apa namanya Disewa satu pantai untuk dia sendiri Gitu Terus Tapi dia curiga gitu Kayaknya ada sesuatu yang salah Jadi, kita Ini, ini ada ini Ini, ini Ini ada pohon Yang ada bolongannya Kita masukin ke piting Ke dalam situ Abis itu nanti ada keluar Si Bapak botak Nah itu Kayak gitu Untuk level pertama Hmm Terus kata si orang itu Dia cuma paparati Padahal Saya sayang Enggak, level 2 Smith harus Nangkep orang ini Nah, tapi masalahnya Ini kan ada alat Metal detector gitu kan Nah, disini tuh ada Apa namanya Main Main itu apa? Oh my god Ini kan Pas bahasa Inggris Lupa bahasa Inggrisnya Pas bahasa Indonesia Lupa Indonesia Rudal gitu Bukan Rudal itu dari atas Bom Di dalam tanah Apa namanya? Iya gitu Pokoknya di sekitar sini tuh ada Jadi kita gak boleh langsung Jadi kita harus muter Apa sih? Kesini Kesini Terus kesini Ke orang itu Apa namanya? Ini belum dipencet Rudal Bantal Yaudah 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 Nah, terus Smithnya disini ngomong Emang gue segampang ini Tuh Oke, next Level 3 Smith must interrogate Harus diinterogasi Tapi orang ini kan biasa gitu kan Gak mau ngomong walaupun Ya, kita apapain Nah, kita gantung disini Terus kita Awasin batunya Terus keluar ular kan Jadi dia merasa terancam Lalu dia akan ngomong Nah, jadi si... Orang itu ngomong Ini Si Eddie Eddie tuh yang orang jahatnya itu Ngirim untuk ngebunuh dia Soalnya dia lari dari penjara terus dia ada evil plan baru rencana jahat yang baru oke, level 4 oke, aku ke skip nih ini di tropical mansion jadi kita harus pencet pesawatnya terus kita pencet cepet-cepet biar kayak di pubg gitu ya habis turun dari pesawat kita pake parasit, tapi cara keluarin parasitnya si Smith itu harus pencet-pencet oh salah, kalau dia dia belazarnya dari fortnite, bukan dari pubg oke level 5 Smith must eliminate these guards jadi guard ini guard itu apa? penjaganya harus dia bunuh-bunuhin gitu guys nah itu digebuk tuar gitu terus nanti dateng penjaga kedua tapi kalau ini kita langsung gebuk gini, itu gak bisa, jadi harus copotin helmnya dulu terus pake ini terus digebuk tuar gitu kembar mereka kembar mirip sekali lanjut guys ke level 6 ini oke hehehe 86 dia harus lewatin roof tuh atap-atapnya jadi pertama pencet Smithnya terus pencet-pencet-pencet udah pencet-pencet kenapa dia jatuh pencet-pencet-pencet biar dia loncat pencet-pencet-pencet-pencet biar dia loncat eh? kok ketauan? pencet-pencet-pencet-pencet pencet-pencet-pencet-pencet-pencet oh iya bener sebelum itu kita bunuh dulu bukan bunuh sih bikin pingsan aja penjaganya jadi kita loncat-loncat-loncat kita loncat-loncat-loncat udah panis and i learned this from Assassin's Creed dia belajar kayak giniin dari Assassin's Creed yang aku gak pernah main gamenya gak tau kayak giniin-gamenya apakah tembak-tembakan kalau Assassin kayaknya ini tusuk-tusukan next level 7 Smithnya ada di dalam tapi ada yang dateng cepet sembunyi nah Smith kesini kenapa Smithnya gak mau gerak ah malah ketauan kan oke Smith gerak kesini terus tangannya ngikutin soldiernya dah ini tuh knight bukan soldier armor bisa cekul knight katanya halo bang next level 8 ini ada puzzle jadi kita harus cari potongan puzzle-nya ada tiga satu lagi disini terus kita masuk pintu rahasia yang di dalamnya ada Joe Eddie and Dracula Dracula kan musuhnya si Joe Eddie kan musuhnya dia jadi mereka sedang bekerja sama jadi sekarang kita akan jadi sekarang kita akan nyelamatin Joe dulu ya kos kaki busuk adalah senjata paling ampuh untuk membuat pingsan seseorang thanks for saving me mister Joe nya nanyakan makasih udah nyelamatin anda siapa gitu terus si Smithnya ngomong gak ada waktu lagi ya ayo kita cepet kabur kabur Eddie lagi kejar Eddie kejar next hmm Eddie is escaping helikopter kita kayak kayak acaranya Avengers gitu aduh salah hmm ulang ya nah ini jadi ini ini pencet loncat nah gitu abis pencet si Joe pencet si Smith langsung oke oke lanjut hmm oke jadi kita ada hiukan disitu sini ya taruh disini jadi hiunya loncat terus nge drag helikopternya ke bawah misalnya biar jatuh gitu kayak di have you ever watched Jaws jadi di film Jaws mungkin ada ada gana kayak gini cuma aku gak tau aku udah lupa film Jaws kayak gimana lanjut jadi level 12 ini hmm Joe harus bantu si Smith tapi dia gak bisa berenang jadi caranya kita ambil topinya dibalik gini atas ini lanjut level 13 emm ininya ini ada dead fish ini kan kita kayak kasih salah kita dead fish kasih ke ini 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 sampai sharknya pusing dan fishnya dikejar sama sharknya gitu katanya main lempar tangkap sama shark itu seru kata si Smith kata si Joe kayaknya lebih seru kalau sama manusia serigala kalau aku lebih seru main lempar tangkap sama anjing sih ke level 14 ruckus ini apa ya ruckus itu kayak octopus ini lo ada yang di bagian itu jadi kita akan tembak-tembakin si tentaklenya ini sampai tentunya hilang terputar aja jangan pusingkan oke next ya level 15 mereka harus cari cara untuk nyampe ke daratan ini ada tangannya tentaklenya itu tadi dipakai untuk ngedayung jadi pencetnya harus kiri-kanan kiri-kanan atau kanan-kiri kanan-kiri yang penting jangan kiri-kiri kanan-kanan soalnya kalau misalnya kiri-kiri kalian jatuh ke kiri kalau kanan-kanan kalian jatuh ke kanan gitu oke sip lanjut you should learn how to swim katanya kan si joe gak bisa berenang kata smith mending lo belajar berenang deh tapi kata si joe kayak gini kan lebih seru lebih seru lebih nyapain oke level 16 smith harus masuk ke dalam dracula's nightclub to uncover his plans jadi ini ya sarangnya para penjahat yang harus masuk tuh agent smith ya nah jadi kita akan pakai joe untuk mancing si dracula dracula ini ya ketangkep salah tapi tadi caranya udah benar jadi ini joe kita kayak sek sek aduh aduh nyangkut sek sek gitu nah ini masuk nah gitu jempolnya harus cepet kudu sering-sering apa namanya senam jempol you came to the wrong neighborhood kata pokoknya vampire-nya marah gitu next jadi smith must move unnoticed jadi smith harus masuk ke dalam sini terus jalan terus berhenti pas dracula-nya ngadep ke arah depan nah kayak gini berhenti eh sorry oh kayaknya salah deh iya oopsie again nah whoops one more time stop one more time kalau aku dulu mainnya jack yang dibinstok kalau disini mainnya apa yang namanya 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 jenis ini ya gak tau oke i must find dracula before anyone nah sekarang dia harus nyari dracula oke nah di luar si joe ini menghadapi sebuah masalah nah inget kan yang level zombie waktu itu nah pas vampirnya jadi kelelawar kita harus kalahin gitu dan cuma bisa di kalahin pas mereka jadi kelelawar pas mereka masih jadi vampir mereka belum bisa di kalahin gicu oke next level 19 smithnya udah ketemu dracula tapi dia harus cari cara untuk masuk ke dalam laptopnya jadi kita akan kasih darah untuk si vampire tutup ya oh enggak kok sana kok 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 wait i think there's something wrong bener ah rasanya aku udah gituin kok kok nah gitu kenapa tadi dia masih bisa keluar ya padahal aku udah tutup pake cupboard gitu oke lah next si dracula ngomong hey this prank is a funny vladimir katanya dia si eddie mungkin dia panggil vladimir atau gimana nggak nganti next ke level terakhir level 20 smith harus hack laptopnya dracula ya jadi kayak biasa ya cuing dah selesai kita udah selesai eddie terlalu ada rambut masuk bukan namun sih koninya ganggu oke jadi kita udah selesai jadi smith browsing filenya file yang itu terus dia baru tau bahwa si eddie sama dracula kerjasama padahal udah jadi keliatan jelas banget gitu kan kerjasama untuk nah untuknya kan dia nggak tau untuk membawa kembali dark lord yang kita kalahin di chapternya joe kalau kalian belum nonton kalian nonton dulu habis itu adventure nya bakal lanjut di part 2 jadi jangan lupa untuk stay tune untuk part 2 nya dan kita akan ketemu lagi di video aku selanjutnya jadi jangan lupa di like comment dan subscribe dan kita akan ketemu lagi ya tadi aku udah ngomong bye bye